Perdagangan satwa dilindungi, macan dahan kembali terjadi di provinsi Jambi. Pelaku Sulaiman yang saat Iko sudah menyandang status terdakwa mengakui mendapatkan macan dahan dari hasil jaratannya di perkebunan karet. Keterangan Iko diakui Sulaiman saat sidang pemiksoan terdakwa di pengadilan negeri Jambi pada kamis. Dalam keterangan, Sulaiman mengaku dirinya mendapatkan macan dahan karena memasang jarat yang sebenarnya dibuat untuk menjarat babi. Saat ditemukan, macan dahan tersebut sudah mati yang kemudian dikuliti oleh. Diakui Sulaiman, dia mengambil kulit dan tulang macan dahan tersebut sedangkan dagingnya dibuang. Setelah 3 bulan mendapati kulit tersebut, Sulaiman bertemu dengan Samsuddin dan mengatakan bahwa miliki macan dahan. Kemudian meminta Samsuddin mencarikan menjual kulit macan tersebut dengan harga 15 juta rupiah. Tidak berapa lama, sesudah komunikasi itu Samsuddin mendapatkan pembeli. Namun, sehari sesudah Samsuddin mengambil kulit macan dahan, Sulaiman ditangkap oleh petugas Gakum KLHK. Sementara itu, terdakwa Samsuddin yang diperiksa bersama secara daring mengatakan kulit macan itu ditawar 40 juta rupiah oleh calon pembeli. Diakui Samsuddin, diri yang mendapatkan telepon dari seseorang yang melakukan transaksi di kawasan Jambi Selatan namun gagal karena ditangkap. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam bidana dalam Pasal 21 Ayat 2, Huruf D, Undang-Undang Republik Indonesia, No. 5 Tahun 1990, Junto Pasal 40 Ayat 2, Undang-Undang Republik Indonesia, No. 5 Tahun 1990, tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Solehan Sauf, Jambi TV